hai oke selamat menikmati dan kali ini akan lanjut lagi yaitu linisio yang sedang kita review jadi langsung saja kita akan review ini dia SG4Z right watch ya jadi kayak itu untuk si ini intro seperti biasa jadi langsung saja kita lanjutkan review yaitu si SG4Z right watch ini bisa jadi yang ini gue belinya itu ini bisa nempel di ini so yang pas aku beli segi drivernya yang pas ini aku dapet guys ratwatch jadi ini tuh ya sudah bilang kayak bonus gitu lah ya cuman ya ada masih ada harganya coy cuman kalau aku hitung ya harganya sama kayak ini sih yang gue review kemarin yaitu yang gue beli lima ini itu harganya tuh ada 25.000 lagi kira-kira kalau misalkan aku dapet ini untuk harganya jadi mungkin apa ya kalau di acara mungkin bisa lebih mahal lagi kalian bisa 30-40.000 cuman emang aku ya mungkin lagi beruntung aja sih ya tuh dapet di harga segitu jadi langsung ini kita juga review jadi kayak gini guys ya untuk si si right watch yaitu ini cahaya untuk seforzen ya disini aku juga belum punya ocd aku loncet dulu ke forzen ya jadi gini untuk seforzen sendiri yaitu kayak gini itu kalian sama sendiri yaitu ini ada mukanya si forze tuh ya yang udah kayak posam gitu aduh dan ini matanya juga oran terus ini untuk perpaduan warna dari si right watch ini adalah putih dan juga oran yaitu ini menggambarkan forze banget saya sumpah jadi kayak gini ini juga putihnya wih terang gini sih ya jadi gini emang yang cukup unik jadi kayak gini bisa jadi pastinya itu tipe armornya jadi nanti kita bahkan masukin ke kiri coy jadi kayak gini yang pasti karena versi SG ya udah pasti kalian dapat tahu ilai kalau ini udah nonton reviewnya jadi kayak gini enggak ada gimmicknya terus ini juga tombol nggak bisa dipencet terus untuk tombol aktifasinya itu ada di sini nih ya Ria kelihatan terus ini juga dok belakangnya ada tombol reset nih kode-kode buat di segitu drivernya terus ada juga baterain ya itu baterai lr-44 sebanyak 2bc coy kita sendok spekernya ada di bawah tayang bolang-bolang itu nggak jadi kayak gini yaitu untuk si forze jadi mungkin langsung saja kita lanjutkan pencet suaranya nih ya kita akan langsung dengerin semua dari ini ah dengerin suara semuanya coy radio-u-u forze The the wish the to Rider yang bertarung dengan menggunakan keukutan switchnya yang dimaksud itu Astro switch okay itu juga pernah udah dari filial yaitu si forze Trevor jadi kelas atau juga jadi gini jadi untuk kedua suara selanjutnya itu ada suara perubahan dan juga apa itu namanya vincernya jadi nanti kita dengerinnya tuh di force lagi di suku driver sekaligus lagi jadi mungkin langsung aja karena emang ya biar ya ada tapi penasaran coy jadi langsung aja ini kita langsung ambil Zio dulu dan langsung aja kita langsung berubah menjadi kamera Zio dulu nih soalnya induk si Forze ini dia tuh dipakai sama si Zio guys ya di episode berapa aku lupa sih oke langsung aja oke ini apakah udah dinyalain kayak aduh udah sih sebenarnya cuma aku aku nyariin lagi nih ya Oke biar ya ada ke ininya coy ini dia langsung aja ke dalam juga masukin Zio Oke jadi kita ini udah baru-baru menjadi komersio dan kayak biasa jadi aduh apa ya aku belum kumpulnya si daisyahnya jadi iya emang agak susah kesehatan buat berubahnya lagi dia juga kayak ada gas yang banggitu sih aduh ini juga dia mau jatuh say kalau saja ini kalian juga masukin yaitu si Forze drivernya itu kita seperti biasa kita mencet dulu yang lama nih ya bagian sininya ini sampai dia muncul suara Zio drivernya di rideboxnya kalau udah kita masukin aja coy di sebelahnya putih tuh ya induksi warna lampunya jelas aja ke sini ada susah Oh Forze banget ya The 321 nya Terus tadi ini juga nih kalau semelasin untuk display-nya tuh ada tulisan Forze dan juga tahunnya yaitu 2011nya soalnya Forze tau yang di tahun itu coy jadi kayak gini tadi ya akhirnya kayak gitu suara dari si Forze nya ya mungkin emang ada ciri as gitu sih dari si Forze itu yaitu kayak dari 321 terus ada ini kayak trombok-trombok gitu ya kira-kira kita lah ya ada kayak suara roket-roket yang gitu oke jadi yang lalu selesai ya kita lanjutkan finisher guys ya jadi kayaknya ini emang udah gini aja sih soalnya kalau udah berubah tuh cuman fiturnya emang tinggi coy oke enggak fiturnya dari siratu sini ya Oke aduh oke nama fiturnya adalah limit time break saya tuh limitnya tuh dari ini saya si for ini finisher nya Forze yaitu yang bernama limit break nih ya waduh bermirip saya limit break sama limit time breaknya waduh jadi kayak gini tadi yaitu untuk suara dari ini guys ya tukang menurut Zio Forze Armor jadi emang cuman segini doang sih untuk video kali ini soalnya emang ini juga udah aduh udah gini coy ini dia narik langsung dari pendudupan lah ya oke oke semuanya cuman segini doang untuk aku nge-review yaitu si SG Forze Rattos ini ya jadi kayak gitu ada di luksuara ini dan juga ya review kita ada untuk si Forze Rattos ini ya jadi untuk ini saja kita tungguin aja coy untuk video selanjutnya setelah masih ada beberapa Rattos yang belum kureview jadi kayak gini langsung aja jangan lupa like menurutnya subscribe dan share kalau suka nonton ini atau sesuatu yang suka nonton eh ya yang suka nolak sih kayak gini juga oke mungkin sampai jumpa di dalam video selanjutnya dan bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih